Saya hormat sama Pak Mahfud. Saya disiplin. RDPU Komisi 3 DPR RI yang berlangsung 29 Maret kemarin, menghadirkan Mengkopol Hukam Mahfud MD sebagai Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Itu adalah rapat yang berlangsung cukup panas karena membahas soal transaksi janggal Kementerian Keuangan sebesar 349 triliun rupiah yang diumbar sang menteri beberapa waktu belakangan. Nama Arteria Dahlan jadi salah satu yang paling diperbincangkan dalam momen ini. Lantaran debat panasnya dengan Mahfud MD yang sesekali saling menyelipkan ancaman dan geretakan terhadap satu sama lain. Ya, ini adalah kali kesekian nama Arteria jadi sorotan. 2019 lalu, dia juga menarik perhatian karena menyebut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Emil Salim, sesat. Sewaktu berdebat soal KPK di program Mata Najwa. Lebih jauh lagi pada 2018, dia bahkan hampir berurusan dengan hukum lantaran memaki Kementerian Agama untuk kasus penikuan Biro Trevol Umrah yang tengah ramai saat mengikuti rapat kerja bersama Jaksa Agung. Pencegahannya Pak, ini Kementerian Agama Pak semuanya Pak. Pada 2020, Arteria juga sempat bikin heboh karena menuntut Najwa Siap minta maaf atas kritikannya terhadap kinerja DPR dalam penanganan pandemi COVID-19. Kemudian pada 2022 lalu, yang paling viral, Arteria sempat jadi bulan-bulanan para warga Jawa Barat. Karena di tengah rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung, dia meminta seorang kajati diganti karena berbahasa Sunda dalam asara formil. Ada kritik sedikit, Pak Jaya, ada kajati Pak yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Lahir 7 Juli 1975 di Jakarta, Arteria Dahlan adalah anak dari pasangan berdarah Minang. Ayahnya Zaini Dahlan, juga ibunya Wasniar, merantau ke Jakarta dekade 1950-an lalu untuk mengabdi sebagai pengajar. Dia sempat dituduh keturunan PKI, namun telah diklarifikasi kalau leluhurnya justru berasal dari golongan politik yang sama sekali berbeda. Kakek neneknya dari pihak ibu, Wahab Hashim dan Lam Siar adalah pedagang tekstil di Tanah Abang, yang sering jadi persinggahan orang-orang Minang saat merantau atau berkunjung ke Jakarta. Sementara kakek dan neneknya dari pihak ayah, Dahlan bin Ali dan Dahniar Yahya adalah tokoh masyumi yang pernah ditahan karena dugaan keterlibatan dengan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Untuk alasan inilah, menurut pengakuan Arteria, ayahnya gagal saat mendaftar akademi kepolisian. Dia lulus pada tahap awal namun ditolak saat seleksi akhir, lantaran teridentifikasi sebagai keturunan PRRI dan Masyumi yang merupakan kelompok terlarang di era Orde Lama. Itulah sebabnya sang ayah lebih memilih jadi guru. Tentu, dengan latar belakang keluarga pengajar, Arteria tumbuh jadi anak yang memprioritaskan pendidikan di atas hal personal macam pernikahan. Makanya dia masih lajang sampai sekarang di usia yang sudah kepala empat. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SD Negeri Gunung 01 Pagi, Jakarta pada 1981 hingga 1987, Arteria lanjut ke SMP Negeri 2 Jakarta di rentang 1987 hingga 1990, kemudian SMA Negeri 70 Jakarta selama 1990 hingga 1993. Dari situ dia lantas menempuh dua jurusan di pendidikan tinggi secara paralel. S1 Teknik Elektro, Universitas Trisakti di rentang 1993 hingga 1999, juga S1 Program Kehususan Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia selama 1994 hingga 1999. Namun, ketika tingkat magister, dia lebih memilih bidang hukum sebagai konsentrasi. Dengan mengambil S2 Ilmu Hukum Ketatanegaraan, Universitas Indonesia pada 2012 kemudian selesai 2014 lalu. Pilihan untuk fokus di bidang hukum memang cukup relevan dengan karir yang dia geluti sebagai pengacara sejak sarjana. Saat baru lulus, pada 1999, dia langsung mengagang di Hadi Puteranto, Hadi Noto & Partner. Arteria lantas meninggalkan firma ini di tahun 2000, kemudian bekerja sebagai junior lawyer di Huta Barat, Halim & Rekan hingga 2001, lalu jadi senior lawyer di Bastaman Enko. Di firma inilah, karir Arteria menanjak. Dia naik kelas jadi partner pada 2005, kemudian mendirikan kantornya sendiri, Arteria Dallon Lawyer pada 2009. Sayangnya itu cuma aktif sampai 2014. Karena di tahun ini, Doi harus jadi pengganti antar waktu sejak 23 Maret 2015 hingga 30 September 2019 sebagai anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019. sebab pemilik kurse sebelumnya, Jarod Saiful Hidayat, ditunjuk sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Basuki Cahyapurnama. Setelah Joko Widodo, gubernur sebelumnya terpilih jadi presiden. Siapa sangka meski sebelumnya cuma berstatus PAW, Arteria benar-benar bisa jadi anggota DPR RI lewat pemilu 2019 mewakili PDIP di daerah pemilihan Jawa Timur 6, area yang melingkuhi Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Dengan durasi kerja sependek itu, Arteria Dallon memang bisa dibilang baru sebagai legislator. Makanya wajar, saat memeriksa profilnya di laman DPR, bagian yang mencantumkan riwayat penghargaan dan pergerakan masih belum terisi sama sekali. Padahal, riwayat organisasinya cukup padat disesaki pengalaman mengurus berbagai lembaga entah milik profesi atau partai sejak tahun 1999. Namun, meski punya jam terbang tinggi, mengurus berbagai lembaga sebelum bergabung di DPR. Nyatanya, itu tidak membuat Arteria jadi lebih disiplin dari legislator yang lain. Karena untuk LHKPN saja, dia terakhir menyetor pada 30 April 2020 untuk periodik 2019 di awal masa jabatan. Nah, di situ, total hartanya yang tercatat adalah Rp19,2 miliar, terdiri atas 3 tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Bogor, dan Tulung Agung, dengan nilai keseluruhan mencapai Rp21 miliar. Kemudian, ada alat transportasi dan mesin dengan nilai mencapai Rp1 miliar lebih yang terdiri atas 4 unit motor dari merek Honda Keluaran 2006 dan 2011, Yamaha Produksi 2007, hingga Yamaha X-Max 2019. Arteria juga punya 5 unit mobil dari merek Nissan X-Trail Minibus 2008, Mercedes-Benz Sedan 2010, Honda CR-V Jeep 2007, Nissan Serena Minibus 2010, serta Honda Aker Sedan 2008. Lalu, di luar semua aset barusan, masih ada harta bergerak lain senilai Rp685 juta, kemudian kas dan setara kas dengan nilai Rp1 miliar lebih, serta hutang sebesar Rp4,5 miliar. Lalu, bagaimana kelanjutan kabar legislator satu ini sekarang? Well, setelah Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Syaiman, melaporkan Mengko Polhuka Mahfud MD, Menteri Keuatan Sri Mulyani, serta Kepala PPADK Ivan Yustia Pandana Kepolri. Katanya sih, selanjutnya giliran Arteria Dalan bersama dua anggota Komisi 3DPR RI lainnya, Benika Harman dan Asrul Sani, yang bakal dipanggil sebagai saksi ahli untuk laporan Maki soal dugaan pembocoran data rahasia terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Oh iya, pas kedebat panasnya dengan maksud MD viral, Arteria juga kembali jadi bulan-bulanan warganet di berbagai platform Medsos. Dan untuk alasan ini, dia mendesak tim Cyber Polri untuk merazia akun-akun yang menyerang dirinya maupun DPR. wow!